Libur telah tiba, waktunya kita untuk menghabiskan waktu liburan bersama dengan orang tua. Biasanya ketika kita libur, kita cenderung memilih jalan-jalan ke mall. Nah untuk mencari suasana yang baru, kamu bisa lo mencoba pergi ke taman bermain. Tentunya di taman bermain ini kamu bisa sepuasnya menikmati wahana permainan yang tersedia. Selain itu kamu juga bisa menguji adrenalin kamu dengan menaiki wahana ekstrim. Berikut ini daftar taman bermain terbesar di Indonesia. Kamu udah pernah coba yang mana? 1. Dunia Fantasi, Dufan, Jakarta Dunia Fantasi atau Dufan merupakan salah satu taman bermain terbesar di Indonesia. Taman bermain ini berada di kawasan Taman Hintian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Dufan dibagi menjadi beberapa kawasan dengan tema tersendiri dan ciri khas wilayah masing-masing. Di Dufan terdapat wahana permainan seperti komedi putar, tornado, kicir-kicir, halilintar, ombang ambing, arum jeram, niagara, kora-kora dan lainnya. Pada tahun 2013, Dufan menambah satu kawasan lagi yaitu kawasan dalam ruangan yang dilengkapi dengan wahana Ice Age dan Contiki pada tahun 2014 dan wahana Hello Kitty Adventure pada tahun 2015. Selain itu Dufan juga memiliki fasilitas umum seperti free drinking water, gratis pinjam stroller bayi dan kursi roda, free wifi, charger point, toilet, baby care room, musola dan masjid, P3K dan ambulance. Untuk harga tiketnya mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 550 ribu. 2. Trans Studio, Makassar dan Bandung Trans Studio merupakan salah satu taman bermain di dalam ruangan terbesar di Indonesia yang dikelola oleh Transcorp. Di taman bermain ini ada berbagai macam wahana dengan tema seperti program-program acara yang ada di Trans TV dan Trans 7. Trans Studio ini terletak di Makassar dan Bandung. Di Trans Studio ini ada 20 wahana permainan yang terbagi ke dalam 3 zona. Di zona 1 yaitu Studio Central terdapat wahana Yamaha Racing Poster, Super Hero S4, Dead 3 Days, Broadcast Museum, Giant Swing, Dunia Anak. Di zona 2 yaitu The Low City terdapat wahana Jelajah, Konglim, Sky Pirates, Amphitheater dan di zona 3 yaitu Magic Corner terdapat wahana negeri raksasa, Black Heart, Spirateship, Dragon Riders, Pulau Lilliput, Dunia Lain dan Special Effect Action Show. Untuk harga tiketnya dibanderol sekitar Rp 280 ribu. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII merupakan salah satu taman wisata yang bertemakan budaya Indonesia di Jakarta Timur. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah. Selain itu di sini juga terdapat danau yang menggambarkan miniatur Kepulauan Indonesia di tengahnya. Di TMII juga terdapat kereta gantung, berbagai museum dan teater IMAX Keomas dan teater Tanah Airku. Untuk harga tiketnya yaitu sekitar Rp 90 ribu. 4. Jatim Park, Batu Jatim Park merupakan tempat rekreasi dan taman belajar yang terdapat di Kota Batu, Jawa Timur. Jatim Park ini memiliki sekitar 36 wahana yang diantaranya kolam renang raksasa, spinning coaster dan drop zone. Selain itu terdapat wahana pendidikan yang menjadi pusat perhatian yaitu Poichano dan Galeri Nusantara yang terdapat tanaman agro, diorama binatang langka dan miniatur Candi-Candi Park 1. Untuk harga, tiket Taman Bermain Jatim Park ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp 100 ribu. 5. Surubuyo Carnival Park, Surabaya Surubuyo Carnival Park adalah taman bermain yang berada di Kota Surabaya. Di mana taman bermain ini terdapat wahana bermain dan stand-stand yang menjual baju-baju, makanan, aksesoris dan sebagainya. Di sini terdapat 52 macam wahana yang bisa kamu coba yaitu Fairytale, Cinema 4D, Keliling Angkasa, Gondal Gandul, Pirates Gossip, Beskog 360, 3D Art dan Wax House, Tambang Mas Koster dan Bledek Koster, Perang Laser, Go-Kart dan lainnya. 6. Batu Night Spectacular Batu Batu Night Spectacular merupakan sebuah loka wisata yang berada di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Night Spectacular ini menggabungkan konsep pusat perbelanjaan, permainan, olahraga dan hiburan di dalamnya. Batu Night Spectacular ini masih berada dalam grup Jatim Park Group. Selain itu Batu Night Spectacular ini memiliki sebuah arena penampilan multimedia dengan panjang layar 50 meter yang diklaim terpanjang di Indonesia. Di Batu Night Spectacular terdapat beberapa wahana seperti rumah hantu, berburu hantu, bioskop 4 dimensi, game room, go-kart, mini train dan lainnya. 7. Jungle Land Adventure Park, Bogor Jungle Land Adventure Teme Park berada di kawasan Sentul City yang seluas 35 hektare dengan akses yang mudah dijangkau dan bebas macet yaitu melalui Tol Jagorawi keluar pintu Tol Sentul Selatan KM 36. Terdapat 4 zona yang bisa dinikmati dengan 36 wahana seru untuk seluruh keluarga, dan pastinya memberikan pengalaman tak terlupakan. Jungle Land Adventure Teme Park luasnya dapat menampung 30 ribu orang. Wahana Jungle Land memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh tempat wisata lainnya, yaitu memiliki wahana terbanyak di Indonesia, wahana baru pertama di Indonesia, air race, hidrolift, boat blaster, disco, serta udara yang segar. Di sini juga terdapat area resto terlengkap dan fasilitas memadai seperti musola, toilet, P3K, locker, nursery, tenda, kursi, stoler bayi. 8. Sindu Kusuma Edu Park, Yogyakarta Sindu Kusuma Edu Park merupakan salah satu taman bermain. Di sini terdapat beraneka ragam wahana yang bersahabat dengan anak-anak dan juga orang dewasa. Banyak wahana yang ditawarkan di sini salah satunya yaitu Biang Lala atau Cakra Manggilingan. Wahana ini merupakan wahana bermain tertinggi di Indonesia. Selain itu terdapat wahana lainnya yaitu kursi mabur, house of terror, montor tumbur, roda mabur, sepur klutuk, sepur cilik, cinema 8D dan celeret gandul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.